Intro Salam TIETB Jumpa lagi di One Watch Outlook Weekly Oleh Kedupdate bersama saya Ahmad Ayan Faru Di tengah lonjakan inflasi di mayoritas ekonomi Agresivitas pengetatan kebijakan moneter pun Telah menjadi tema utama di paruh kedua tahun ini Kenaikan suku bunga misalnya diperlukan Untuk menekan inflasi Dan mencegah terjadinya overheating ekonomi Sehingga diharapkan mampu Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Yang lebih stabil dan berkelanjutan ke depannya Agresivitas bank sentral terlihat jelas Khususnya pada negara-negara maju Dimana gejolak harga energi dan pangan Telah menjadi kontributor utama Terhadap lonjakan inflasi hingga saat ini Menilik Amerika Serikat misalnya Inflasi Agustus tercatat sebesar 8,3% year on year Melanjutkan tren deselerasi dari 9,1% Dari bulan Juni lalu Namun lebih tinggi dari 8,1% Yang diantisipasi pasar Sebagai indikasi akan penyebaran tekanan harga Inflasi inti melanjutkan tren kenaikannya Ke level 6,3% year on year Dengan kenaikan inflasi bulanan terbesar Diakibatkan oleh komponen pangan dan transportasi Terlepas penurunan harga bensin Sehingga disertai dengan fakta Bahwa inflasi yang masih jauh di atas target 2% Menjadi wajar Jika antisipasi untuk kenaikan suku bunga yang agresif Kembali mendominasi sentimen pasar Berfokus pada rapat moneter The Fed Pada 20 hingga 21 September mendatang Pasar futures mengantisipasi Kenaikan suku bunga ngacuan setidaknya 75 basis point Meningkat dari ekspektasi kenaikan 50 basis point Di awal bulan Agustus lalu Pasar pun mengantisipasi kenaikan serupa di bulan November Dan setidaknya tambahan 25 basis point Pada rapat moneter terakhir di tahun ini Di bulan Desember nanti Yang jika terrealisasi Akan membawa suku bunga ngacuan Ke level di atas 4% Memasuki tahun 2023 mendatang Tentunya tidak hanya The Fed di Amerika Serikat Beberapa bank sentral utama lainnya Telah menempuh kebijakan hawkish serupa di tahun ini Dan masih diantisipasi Akan meningkatkan suku bunga Setidaknya hingga Juni tahun depan Dari Eropa Bank sentral Eropa diantisipasi Akan meningkatkan suku bunga Setidaknya 175 basis point Hingga Juni tahun depan Sedangkan Bank of England Di Inggris Proyeksi Akan menaikkan suku bunga Hingga lebih dari 200 basis point Dalam periode yang sama Dengan demikian Suku bunga pun tidak hanya akan meningkat Dengan signifikan dalam rentang waktu yang relatif singkat Tetapi juga berpotensi Untuk bertahan di level yang tinggi tersebut Untuk waktu yang lebih lama dari yang diantisipasi sebelumnya Khususnya jika tekanan harga terus mengakar Maka tidak bisa dibungkiri bahwa probabilitas resesi pun terus meningkat Baik di Amerika Serikat, Inggris hingga kawasan Eropa Di tengah inflasi yang masih bertahan di level yang tinggi Terlepas tren suku bunga yang perlahan mulai memasuki tingkat restriktif terhadap pertumbuhan Khususnya di kawasan Eropa dan Inggris Probabilitas resesi kini telah mencapai 60% Mengindikasikan potensi tekanan lebih lanjut terhadap performa mata uang masing-masing Khususnya di tengah narasi penguatan dolar Amerika Serikat Yang memang sebagian ditopang oleh dinamika bank sentral sebelumnya Serta memuatnya permintaan safe haven secara keseluruhan Menilik indeks dolar Amerika Serikat di XY misalnya Dimana mata uang euro dan ponsterling masing-masing memiliki bobot sekitar 57% dan 11% Pelemahan 12% year to date pada euro dan 14% pada ponsterling Terbukti telah suportif terhadap penguatan dolar Amerika Serikat dalam periodean sama Indeks di XY pun menguat hingga 14,6% sejauh tahun ini Dan bahkan sempat menyentuh level tertingginya dalam 2 dekada terakhir Mayoritas outlook terhadap safe haven dolar Amerika Serikat pun masih cenderung semportif dalam jangka pendekatannya Sehingga dampaknya terhadap riski aset termasuk instrumen investasi dalam tegeri menjadi patut untuk diantisipasi Menilik performa IISG misalnya Tidak bisa dipungkiri bahwa fluktuasi memang telah menjadi tema utama di tahun ini Seiring dengan begitu variatifnya tekanan eksternal maupun sentimen dari dalam negeri Namun IISG terbukti mampu menguat lebih dari 10% year to date Jauh lebih baik jika dibandingkan dengan indeks saham Asia Pasifik Ataupun indeks saham gabungan negara berkembang terbitan Morgan Stanley Capital International Dimana masing-masing telah melemah lebih dari 21% dalam periode yang sama Dibandingkan dengan indeks saham benchmark S&P 500 di Amerika Serikat yang telah melemah lebih dari 17% Out performance IISG pun semakin terlihat Seperti yang telah kami sampaikan pada episode sebelumnya Resilience alias ketangguhan telah menjadi diksi utama terhadap performa pasar keuangan Indonesia di tahun ini Termasuk di pasar obligasi Berfokus pada seri benchmark 1010 tahun misalnya Imbal hasil obligasi pemerintah tercatat hanya meningkat sebesar 75 basis point year to date Jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan yield yang mencapai 189 basis point pada US Treasury 1010 tahun Dimana pergerakan imbal hasil berbanding terbalik terhadap pergerakan harga Secara keseluruhan, performa positif tersebut turut tercermin pada total returns dari pasar obligasi rupiah pemerintah Indonesia Yang berhasil mencapai 0,8% year to date Jauh lebih baik jika dibandingkan dengan indeks rupa pada negara berkembang Kedepannya, terdapat beberapa faktor yang kami nilai masih akan mampu menopang our performance pada ISG, pasar obligasi pemerintah, hingga nilai tukar rupiah Seperti yang telah kami sampaikan pada episode sebelumnya Faktor-faktor seperti kuatnya fundamental ekonomi dan posisi ketahanan eksternal Indonesia Serta masih atraktifnya instrumen investasi domestik Masing-masing diharapkan akan mampu menopang resilience di pasar keuangan di dalam negeri Terhadap kebijakan, antisipasi kami akan kenaikan suku bunga secara bertahap hingga akhir tahun Dililai tidak akan secara signifikan menekan momentum pertumbuhan ekonomi Dimana PDB diproyeksi masih akan tumbuh di kisaran 5% Sebaliknya, kenaikan suku bunga pun berpotensi untuk meningkatkan daya tarik pada pasar obligasi domestik Khususnya mengingat potensinya untuk mengangkat diferensial limbal hasil terhadap US Treasury Kembali ke kisaran rata-rata 5 tahun terakhir Sekian informasi dan analisis kali ini Untuk mengikuti update pasar terkini Anda dapat mengakses weekly market channel kami melalui link berikut Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe Saya Amat Enver Nantikan One World Outlook berikutnya di minggu depan Salaam Dei Ayat Debe Terima kasih telah menonton!